Pasar ikan yang ada di pantai Sadeng Gunung Kitul ramai dikunjungi wisatawan saat ramai tangkapan ikan cakalang yang berbargan dengan libur lebaran. Ikan yang dijajakan pedagang pun laris manis di borong wisatawan dan pemudik yang berkunjung ke pantai ini. Pasar ikan yang bersebelahan dengan pelabuhan Sadeng di Kapadang Wonkiri Subuh ini ramai didatangi wisatawan dan pemudik. Ikan laut segar menjadi daya tarik dan banyak dijajakan di musim libur lebaran ini. Liburan juga berbarengan dengan marak tangkapan ikan cakalang segar dari nelayan Sadeng. Tidak mengherankan, cakalanglah yang paling banyak dijajakan dan dipajang penjual. Pasar ikan mulai ramai pembeli sejak hari pertama lebaran. Setiap hari banyak wisatawan dan pemudik datang untuk berbelanja ikan segar. Pengunjung banyak datang secara berombongan. Selain wisatawan dan pemudik asal Yogyakarta, pembeli juga banyak berasal dari daerah Soloraya yang sengaja datang ke Sadeng untuk berwisata sekaligus berburu ikan segar tangkapan nelayan. Ramanya pengunjung pun berdampak pada penjualan ikan. Mujianti ini, salah seorang pedagang ikan segar mengaku, sejak awal lebaran dirinya bisa menjual ikan segar hingga sebanyak satu kuintal hanya dalam sehari. Meski harga naik dibanding saat hari normal, namun minat wisatawan berbelanja ikan segar ini tetap tinggi. Meski didominasi ikan cakalang, namun beberapa jenis ikan lain juga masih diajakan meski dalam jumlah lebih sedikit. Beberapa jenis ikan lain diantaranya tuna, lemadang, cumi, hingga udang. Demikian dari Gunung Kidul, Setia Budi TVRI Yogyakarta melaporkan.